oke balik lagi bersama saya di asian survivor dan kali ini kita sedang ada di pohon nangka dengan buah yang sangat banyak dan buahnya tidak ada yang bosok guys, semuanya bagus guys saya sedikit membagikan rahasia supaya bisa mendapatkan nangka dengan jumlah buah seperti ini guys, buahnya besar-besar dan ini adalah nangka cempedak tidak perlu dibungkus-bungkus guys, buahnya banyak sekali sampai ke bawah tanah jadi rahasianya guys, pertama untuk bisa mendapatkan buah tidak berada pada posisi sangat tinggi sekali maka batangnya harus dipotong sehingga ketika batangnya dipotong, otomatis dia akan berbuah sampai ke bawah itu pertama, terus yang kedua jangan membunuh serangga atau jangan membunuh semut-semut pohon yang ada di pohon nangka kalau kita lihat di sini itu ada pohon di pohon nangka ini ada sarang-sarang serangga sarang semut, itu tidak kita bunuh karena dia bertugas atau berfungsi untuk membunuh hama seperti ulat atau hama serangga pengganggu itu tumbuh kembang dari buah ini sehingga menyebabkan busuk jadi sama sekali tidak ada busuk kan karena hama semutnya kita tidak ganggu sama sekali dia tetap ada dan tetap hidup diantara pohon-pohon ini karena buahnya banyak sekali sampai ke bawah tuh terus kedua kita jangan biarkan ada gulmah di sekitar pohon tersebut kita tidak membiarkan ada gulmah sama sekali ada di pohon di sini untuk merebut nutrisi dari tanah untuk tumbuh kembang dari nangka ini jadi walaupun diameter pohon nangka ini masih sangat kecil tetapi buahnya itu sangat banyak sekali guys dan ini buahnya sangat manis sekali guys ini adalah nangka cempedak perhatikan ini buahnya banyak sekali kalau kita hitung-hitung mungkin ada sekitar 50 buah di satu pohon banyak sekali guys dan harapannya ini akan terus berbuah dari tahun ke tahun sehingga bisa terus kita konsumsi buahnya dan juga menghasilkan profit yang lumayan banyak karena harga dari nangka ini berbeda dengan nangka biasa harganya cukup mahal karena isinya yang mudah untuk dikupas lalu kemudian juga rasanya manis sekali dan bisa menjadi prospek bisnis buat yang ingin membuat makanan olahan seperti keripik dan juga bubur nangka dan sebagainya terhadukan di atas juga banyak sekali buahnya jadi sekali lagi yang pertama adalah jangan membunuh serangga atau semut semut pohon seperti ini jangan membunuh jangan mengganggu keberadaan semutnya dia akan terus berkembang dan dia akan menjaga buah-buah ini tetap dalam kondisi bagus sampai masa panen nanti terus yang kedua adalah supaya tidak terlalu tinggi dan buahnya itu cenderung ke bawah seperti ini kita akan potong bagian atasnya yang menjulang ke atas jadi buahnya hanya berada di bagian bawah seperti ini banyak sekali ketiga adalah pemupukan itu tetap kita berikan terutama pupuk buah sehingga buahnya melimpah seperti ini guys tuh seperti ini banyak sekali buahnya lalu kemudian yang paling penting lagi yang perlu diketahui adalah jangan biarkan ada gulmah yang mengganggu proses tumbuh kembang dari pohon nangka ini itu informasi yang bisa kita sampaikan jangan lupa subscribe like and comment jika kalian suka dislike aja kalau kalian tidak suka tuh buahnya banyak sekali kan guys ini ada berapa nih disini 1,2,3,4,5,6,7,8,9 itu yang 9 yang terlihat ada sekitar 15 lah di bawah sini lalu kemudian di tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat keempat bahkan di cabang-cabangnya juga tetap masih ada seperti yang ada disana tuh oke guys dan jangan lupa guys untuk menanam buah di rumah anda karena buah ini sangat penting untuk kesehatan anak-anak dan juga anggota keluarga lain yang ada di rumah karena tanpa buah kita kekurangan serat guys dan itu tidak bagus untuk kesehatan yang selanjutnya buah juga bisa menjadi prospek bisnis buat bapak 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 atau juga keluarga yang ada di rumah sekian dari saya, I'm out